Kamu ngecip Kenapa? Padahal aku mau ngelakak Padahal aku mau ngelakakin kamu mas, tadi ada ini Ada staplesnya Tapi gara2 tanganmu gitu, Allah lindungi kamu jatuh deh Gila, bisa bisa Kau akan penuh dengan bahagia OniTV Aku hari ini mau nyari Es krim yang viral di tiktok Gimana ya? Masih gue mau namanya apa ya? Fizz ya? Apa sih? Gak sakit Masih gue kalo kita tau ini Gimana ya? Gimana ya? Entang-entang yang nyaranin kayak panda Kok gak ada ya? Ini loh, ini letak piste semua sih Oh iya iya Oh iya 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 Sudah kok cair? cair semua, coba ya gak apa-apa, coba aja ya mau, gue kayak ngundung makanya yaudah-udah akhirnya padahal aku udah mikir di sini pasti bakal ada ini mahnya skrim korea kok berat ya? ini mahnya skrim korea, kamu seike udah lah ini tohnya hari ini aku mau ngajakin kalian main ke kafe kita review kafe kenapa sih kalo tiba-tiba jadi puter haluan review kafe? karena kafe itu estetik gitu loh kalo dari luar gitu jadi aku kayak penasaran cuman bodohnya aku gak hafal nama kafe-nya letaknya diarahnya aku tau gitu cuman cara menuju ke sana gak mengerti gitu jadi bismillah nanti ketemu ya geblers tapi aku mau makan ini dulu karena hari ini dia gak panas sih cuman haus aja haus yomi, come on askrim kan saya irang tapi askrimnya bikin surut ya? iya iya, tergandung askrimnya keempatnya kok mau main ini nih gini ih enak banget dong enak dong dia kalo kalian liat isi dalamnya tuh ada batangan coklat gitu ya yaaah woooooo yaaah 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 Nah, jadi lokasi kafe-nya ada di depan aku, Gabuters. Suka banget. Ini tuh gedungnya kayak vintage gitu loh, kayak bangunan tua. Tapi di-design se-esterik mungkin. Mari kita lanjut ke, Gabuters. Ternyata kesini tuh segampang dari jalan tunjungan, belok kanan putar balik, langsung ketemu kafe ini dong. Di dalam kafe ini ada terbagi 3 ruangan, indoor 2 dan outdoor 1. Menunya juga lumayan murah. Aku bakal tunjukin kalian bisa screenshot sendiri. Aku pesen taro cheese boba ukuran lurch. Dan aku pesen juga regal rong ukuran lurch. Sekarang taro ku udah dateng. Taro boba. Kita review, Gabuters. Aku gak ngerti yang rasa di atasnya apa. Soalnya udah kecampur taro-nya. Tapi taro-nya strong banget loh. Kita kocok, 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 kocok. Ya jadi gak easterik lagi. Kalau boba itu enak banget. Taro bobaiku rasanya sama, persis sama kayak... Bobanya kokumi. Kokumi gak sih? Iya kokumi, kokumi. Tapi teksturnya gak kayak bobanya kokumi ya. Rasanya doang. Sekarang aku mau review. Apa maksudnya judulnya? Lali ya, Bob. Sting Mozzarella. Iya, Sting Mozzarella. Pinter. Ekspetasi kamu kalau makan ini rasanya apa? Asin, manis, pahit, pasem. Manis. Ada asin-masin yang tipis. Bokernya jambu. Sudah, aku kasih-kasih ya. Rasanya... Sekisturnya aku kayak asin gitu loh, manis. Kayak nager gitu. Nanti gak... Lebih kayak roti tawar, dikasih keju Mozzarella gitu. Tambahin ini gak betul, semangat lupa. Abis ini, aku mau ngajakin kalian ke daerah Papuon. Di situ banyak banget tempat makan. Kita kasih ini ya, gue betul. Rasanya better banget juga sih ini, sumpah. Baru ingat ini ada ini ya. Pasti makan lupa-lupa. Gak betul, semakasanya banyak. Hari ini... Eh, kok mau lupa-lupa? Gak betul. Gak betul, sekarang waktunya kita mau pergi ke Parkwatch. Bah, pasti kaget kan udah malam aja. Karena di cafe sebelum tadi, itu kita nongkrong dulu sampe maghrib. Jadi, pas kita mau kesini, itu udah malam. Ini tuh lokasinya, kalo kalian lurus dari Pazio, Kalian bakal ketemu ini, bikin di jalan. Environment-nya, kalo kita kesini tuh, rasanya kayak di Singapore. Banyak lampion, rame, tapi seru aja gitu ngeliat suasananya. Dan banyak international food juga. That's why aku jadi sulit banget buat... Gimana on, gimana? Gak halal. Coba cari yang lain, yuk. Tanya, tanya lagi, tanya lagi. Kita tunggu sini, yuk. Gimana, gimana, gimana? Gak halal, kok disini gak ada yang halal ya, mas, ya? Coba sekali lagi, yuk, terakhir. Kita pindah tempat, yuk. Tanya, tanya. Nyok. Ah, ini ada pokoknya juga. Gimana, gimana? Gak halal. Coba cari kesana, yuk. Ya, cari, cari. Yes, dapet. Karena gak nyerah, jadi aku dapet juga. Tapi ekspetasi aku dateng kesini tuh, mau makan Thai food gitu loh. Tapi gak apa-apa, ini juga eksperiens pertama aku buat makan nasi kebuli. Kalian bisa screenshot aja menunya. Kasih ya, mbak. Aku gak bisa ngasih tau kalian ini autentik atau enggak ya, karena aku gak pernah makan nasi kebuli sebelumnya. Tapi ayamnya kayak dicuil gitu gak sih, biar lebih kecil. Gak betul, sumpah dari itu gak ada yang halal semua gitu. Jadi akhirnya kita nemuin, tapi yaudahlah endingnya jadi nasi kebuli. Tapi gak apa-apa, aku gak pernah makan nasi kebuli sebelum seumur hidup. Super excited. Gak betul, sini aku mulai makan ya. Dan aku merasakan ini first time aku ngerasain nasi kebuli. Satu butir kok. Rasanya tuh persis banget kayak ini, sate padang. Masa apa? Iya, bumbunnya sama. Selamat malam. Ih, gemes tau megangnya tuh. Gemes tau beda, tau kayak nasi. Oh, dia ada cengkeh. Pantesan, kayak kuah sate padang. Enak banget. Mau masta. Kalo sambelnya ya, sambelnya kayak sambel Indonesia padung. Apa ya? Ngapain juga pake tangan? Gak apa-apa dia? Gak kebiasaan. Tadi aku udah cuci tangan juga kok, gak betul. Karena kita makan gak betul sayamnya. Waktu aku cuil, dia pecah banget sih. Taste-nya tuh gak jauh-jauh sama Indonesia banget. Beneran deh, orang Indonesia makenin gak kaget. Ayamnya lo juicy banget. Kayak diungkep lama gitu loh. Sambel. One bite. One bite. Ini tulangnya agak betul, sempuk banget. Liat ya, nih. Kali gigit doang. Jadi kalian bisa expect ya, tulangnya aja bisa sampe selbut ini apalagi lagi. Aku bakal sering main kesini. Tapi bukan makan yang disini. Cuman makan disini aja. Buat kalian yang mungkin non muslim, tempat ini ada komendasi banget. Tapi kalo buat kalian yang muslim, main kesini. Enak banget. Pedes. Tadi adalah arti nasi goreng doang. Kayak nasi goreng. Oh iya, nasi goreng gak? Nasi goreng. Rasa tehnya? Rasa tehnya kayak nasi goreng. Coba rasa. Kayak nasi goreng. Coba ceri. Rasa tehnya kok gimana ya, Kak Bukas? Kayak gak masuk kategori enak. Tapi dia match sama ini. Nasi kebun itu jauh dari kata light. Bener-bener rempah-rempah doang. Terus, molot ini udah pedes-pedes, panas, gara-gara rempah-rempah. Diminumin ini. Rasu netral. Tapi rasa tehnya itu gak masuk kategori enak. Gak tau. Ini first time soalnya. Tapi gak betul, semangkasih banyak udah nemenin aku. Aku harap kalian bisa selalu happy buat nonton video aku. Terus jangan lupa subscribe, like. Dan yang paling penting itu adalah komen dan share ke teman-teman kalian. Agar channel aku besar. Terus aku bisa kasih kalian giveaway. Itu mimpian aku banget. Jangan lupa share love and policy DVD. If you don't have anything nice to say, keep it. Karena kayak aneh. Apa? Kayanya main menonton video? Don't forget to share love and policy DVD. If you don't have anything nice to say, keep it to yourself. Ini si otak. Ini semuanya. Kayak gitu aja gak mau. Lagi, tapi satu, dua, aja. Don't forget to share love and policy DVD. If you don't have anything nice to say, keep it to yourself. Only love and policy DVD DVD. Serangnya. Serangnya. Aku tau Bunda Korla gak? Bunda Korla. Tau. Tau Bunda Korla. Tapi itu gara-gara aku kirimin atau muncul game-game-game-game? Tidak. Di TV, nanti. Hmm. Di TV. Aku fans beratnya Bunda Korla. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahasa Inggrisnya pendendamnya gue viewed. Coba aku bilang viewed. Viewed. Tapi sederah. Tidak ada sabun mas, mambu nasi gemuli. Kamu mau kasih give away aku apa? Kelak bir aku. Kamu mau balik zaman dahulu. Ya Allah, mene. Atau kamu ke Arab itu, ya? Mayat nih, Mir. Kamu cabutin kelak bir. Oh, mumi tak? Iya, mumi. Mayat ya kan? Mayat. Kamu cabutin kelak. Tapi emang ada bulu ini. Lain sisa-sisa balsam. Kan mereka dilumuri balsam. Beli balsam kan ada di Geliga. Mumi dimasai dia pakai balsam Geliga. Apa sih? Gak jelas banget. Ada yang mau give away kasih dari aku? Aku. Give away apa? Apa? Gak jelas banget. Gak jelas banget.